BAK TIMNAS U23 Indonesia, Rio Fahmi, memberikan kabar terbaru dari pemusatan latihan, TC, Dubai. Skuad Garuda Muda akan menjalani TC hingga tanggal 10 April mendatang. Sebelumnya, mereka sudah melewati laga uji coba melawan Arab Saudi pada Jumat lalu yang berakhir dengan kekalahan 1-3. Laga tersebut dimanfaatkan untuk mencoba semua pemain yang ada dan Sintai Yong sedang meracik komposisi pemain terbaiknya. Uji coba lebih serius akan tersaji saat melawan UEA pada selasa dini hari nanti. Rio Fahmi menjelaskan, saat ini sesi taktikal sudah mulai dimaksimalkan. Sejak tiba di Dubai mereka sebelumnya fokus pada sesi latihan fisik. Hal tersebut sesuai dengan ciri khas Sintai Yong yang ingin kondisi fisik pemainnya terus meningkat. Bol feeling, box to box, latihan fisik. Sedikit latihan taktikal di beberapa hari pertama, kata Rio Fahmi dilansir bolasport.com dari Laman Persija. Pemain berusia 22 tahun ini melanjutkan, skuad Garuda Muda mulai menambah sesi latihan taktikal. Tujuannya untuk persiapan tim jelang menghadapi UEA yang sekaligus jadi uji coba terakhir. Menurutnya, laga tersebut akan mengukur sejauh mana perkembangan semua pemain. Namun makin kesini, Coach Shin lebih banyak memberikan latihan taktikal kepada kami. Hal ini karena kami akan melakukan laga uji coba melawan Uni Emirat Arab, pungkasnya. Timnas U23 Indonesia sendiri nantinya akan berkekuatan 23 pemain untuk Piala Asia U23 tahun 2024. Sintai Yong harus benar-benar tepat dalam menyeleksi pemain yang akan dibawa ke ajang tersebut. Pasalnya, mereka memasang target tinggi dan diharapkan bisa melaju jauh di Piala Asia. Ujian pertama yang akan dihadapi skuad Garuda Muda adalah melawan Qatar pada tanggal 15 April mendatang.